...investigasi kepolisian terhadap puluhan ton limbah beracun di Karawang, Jawa Barat terus berlanjut. Hasil uji di lapangan menunjukkan limbah membahayakan siapa saja yang menyentuhnya. Hingga pagi ini limbah beracun masih menumpuk di lahan kosong desa Taman Sari, Karawang, Jawa Barat. Rencananya Polres Karawang akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mengangkut limbah berbahaya dalam bentuk karung dan plastik. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya hewan ternak milik warga yang sering berkeliaran di area tumpukan pembuangan limbah. Sehari sebelumnya, Timpus Laporma Bespori mendatangi lokasi pembuangan oleh 5 truk yang membawa 78 ton limbah beracun. Dari hasil uji beberapa sampel di lapangan, petugas mendapati bahan berbahaya yang memiliki pH atau tingkat kasaman yang cukup tinggi sehingga berbahaya bagi lingkungan sekitar dan orang yang menyentuhnya. Kostik soda, kostik soda ini sifatnya basah, basah pH-nya di atas 12. Nah, kostik soda ini yang berbahaya karena sifatnya merusak ekosistem. Kostik soda ini juga dimungkinkan sebagai bahan peledak. Ya, sebagai bahan peledak sehingga dari gegana turun untuk mencari ap. Kemarin ditemukan bongkahan dan bongkahan langsung di bawah. Menurut salah seorang warga yang pertama kali mengetahui keberadaan limbah, dirinya mengalami... Pedih. Hmm? Iya. Itu efeknya setelah berapa jam? Langsung, Pak. Langsung kena, langsung lempel, langsung berakhir gitu. Iya. Limbah karung asal para yang bang Sumatera Selatan ini, rencananya akan dijual ke salah satu pabrik di Cikarang dan diolah kembali menjadi bola-bola plastik. Polisi telah memeriksa 12 saksi, diantaranya sopir truk yang mengangkut limbah, serta pemilik perusahaan yang membuang limbahnya di wilayah Karawang. Polisi belum menetapkan tersangka pada kasus pembuangan limbah berbahaya ini dan masih menunggu hasil uji laboratorium dari tim puslapor.